Dua mobil tersebut telah diamankan oleh petugas di kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai tipe madia pabean B Jambi. Mobil tersebut berisi 15 dus besar rokok ilegal hasil sitaan dari peredaran di kawasan Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pengungkapan ini berawal saat petugas mendapati sebuah mobil box berisi rokok ilegal yang akan dikirim ke Kabupaten Batanghari dari Pulau Kijang ke Pulauan Riau. Hasil pemeriksaan terhadap sopir, rokok tersebut rencananya akan diedarkan di kawasan tersebut. Kasih pengawasan dan penindakan KPPW C Jambi, Heri Sustanto, mengatakan dalam pengungkapan ini satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ratusan dus rokok asal pabrikan negara Vietnam ini diamankan karena tidak menggunakan pita cukai dan berpotensi merugikan negara senilai 56 juta rupiah. Hutan mengedarkan dan menguasai rokok tanpa pita cukai, itu berupa rokok lukman. Jadi dia mengambil barang di daerah Pulau Kijang, kemudian dibawa oleh persangkutan bersama lima orang temannya, kemudian dibawa untuk diantar di daerah Tembesi. Saat ini satu tersangka tersebut dititipkan di rutan Mapolda Jambi, sementara rokok disita dan akan dimusnahkan. Ari Haryono, TPR Jambi melaporkan.